Warga desa palurahan kecamatan Kadu, Hejo, Kabupaten Pandeglang digegerkan dengan penemuan mayat di sebuah gubuk yang terletak di lokasi pemakaman oleh warga sekitar yang dianggap sebagai tempat keramat. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, mayat pria tersebut diketahui bernama Misdi, warga desa Kadu Geblo. Saat ditemukan, jenazah sudah membusuk. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan adanya luka bekas kekerasan. Namun dari keterangan yang didapat oleh pihak kepolisian, sebelum ditemukan meninggal dunia, Musidi diketahui sering bertapa di sekitar makam. Kami sama anggota masuk ke TKP, pas di sana mayat itu sudah mukanya banyak belatung ya. Ya mungkin itu diperkirakan hingganya kurang lebih tiga hari. Atas permintaan keluarga, jenazah tidak dilakukan otopsi dan langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dibakamkan. Aril Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Terima kasih.